. 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 Dan Livia? Kita lagi di mana Livia sekarang? Kita lagi di restoran. Mutiara baru, ini tuh hidden gem di daerah Kepaduri, di daerah Gangmacan. Ya lokasi itu persis di depan sekolah Plita. Ini rekomendasinya papanya Livia, katanya sih ini legit enak, jadi kita mau cobain. Kita mau kasih tau kalian, emang beneran enak gak sih apa cuma seleranya papanya Livia aja gitu. Nah yuk, langsung kita masuk aja kali ya. Sebenernya lokasinya itu dia gak terlalu gede sih, ini cuma kayak Ruko doang, apa, kayak Ruko kecil gini doang nih. Terus tapi dia ada dua bagian, jadi sini, ini kitchennya, disini ada ruangan untuk, kayak ruangan terpisah gitu lah dia. Kita coba check out. Tempatnya lumayan humble, ini ada berapa meja nih? Dua, empat, enam, tujuh, tujuh meja. Terus gue liat kayak dari beberapa tiktok juga, banyak yang bilang kayak sini lumayan enak juga gitu, jadi gue penasaran. So ya, kita langsung masuk aja kali ya. Halo mas, ya halo. Halo semuanya. Dan ini lokasinya kayak gini dia. Di sebelah sana itu langsung kitchen. Ini ada berapa meja nih? Ada sekitaran lima meja. Dan dia ada dua lantai juga. Lantai duanya. Ini ada berapa meja? Ada empat meja? Satu, dua, tiga, empat. Kalian bisa duduk disini juga sih kalau misalnya kalian mau. Oke. Ya kurang lebih, kurang lebih kayak gitu untuk ambiencenya, nanti kita bakal kasih tau kalian makanannya kayak gimana gitu rasanya. Dan sama harga-harganya pastinya. Kita tidakmayın. Kita tidak punya lantai juga. Kita gak punya lantai juga. Kita tidak punya lantai juga harus DID direk Method 2 Taufala. Tempose di sini pastinya kita akan punya asnahan di tempat. Temp-tip-tip tatвид. Temp-tip-tip tat." Temp-tip tatib respond. Temp-tip lacking atap. Temp-tip ya, kenp-tip. Oke, akhirnya the food is here, menu pertama kita pastinya adalah lindung cavumak, kalian semua tau kayak kita punya standart lindung cavumak tuh lumayan tinggi banget karena kalau kalian pernah nonton video kita yang sebelumnya kalian harus tau deh, nah kita langsung coba aja kali ya, ini harganya itu Rp 80.000 basically kayak lindung sama ada fumak kayak gitulah BTW dia tuh ada tiga size, ada size small, medium sama large ini karena kita cuma berdua jadi kita pesen yang size small small aja ya, cheers hmm lumayan crunchy sih hmm ya it's a bit crunchy for my liking sih, cuma secara rasa udah oke kalo buat aku hmm kok tau? saya rasa enak saya rasa enak ya dia manasnya berasa dari merah-merah ini ya yang warna merah-merah itulah pokoknya kalo kalian pesen di lindung cavumak gitu yang gorengnya tuh kayak disini, kenapa nih di pesen selain dia best seller? ini pop penyelipunya nih kalo pulang ke rumah terus makan disini selalu bawa ini hmm jadi kita mau coba juga oke, kayak untuk bakminya ini namanya bakmi ulta, ukurannya small, kalo kedua kayaknya seharusnya kenyang 65 ribu isiannya ada apa aja Liv? ini ada lakcum, ada telur, ada seafood, ada sayur, lumayan banyak sih ini untuk harga 65 ribu ya gue bilang ya iya kayaknya ini bisa berapa orang nih? i don't know 3, 4 iya kayaknya 3, 4 orang masih bisa sih kalo untuk minya sendiri, buat kamu kayak is it too oily atau enggak? iya dari looknya sih oily tapi kayak oily enak gitu hehehe 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 oke, anyway justru bakmi tuh yang enak kayak gini kayak gitu ya? oke ayo coba dulu ayo coba dulu cheers hmm ini enak enak hmm pas masuk mula tuh smoke ini tuh dapet hmm enak kayak kecap manisnya juga berasa ya? iya iya oke wah bener sih enak enak terus makannya pas anget kayak uh enak sih enak enak ada lapcong gitu ya? hmm 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 smoke nya dapet terus manis dari lapcong nya enak sih crunchy dari toge nya saya panik kucai nya enak enak untuk 65 ribu oke lah ya? gini ya? hmm ngerti banget sih hmm hmm kita coba ini tuh deh ya? udang iya oke hmm ini namanya udang kristal udang kristal udang kristal harganya untuk size small ini 85 ribu ini udangnya gendut-gendut sih iya hmm kalo udang kristal itu dapet kristal juga lu dapet sih katanya hahaha kamu yang membeli kristal nya gitu ya? oke kamu pernah makan udang ini ga sebelumnya? aku pernah makan udang ini sebelumnya di restaurant lain cuman oh oke jadi kayak aku punya standart sendiri sih oke ini udang kristal pertama gue soalnya cuma kayak judging from the looks kayaknya it's good sih udangnya keliatannya juga fresh juga terus kayak kuahnya juga cakep sih hmm mari kita coba 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 cheers aku coba main hmm 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 wih dih kenapa? enak enak? enak hmm udah udah enak enak banget hmm 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 ini namanya fresh leaf hmm ya ini fresh banget enak banget ya dia tuh bumbunya kayak saus wijen gitu ya iya ini kayak simple dish gitu ya iya simple dish gak tau lu yang kayak terlalu mendok rasanya cuman enak gitu katanya disini makanan spesialis HK ya ya disini tuh sebenernya Chinese cuman kayak mereka tuh lebih jualnya tuh ke arah kayak HK Chinese gitu hmm dan ini juga bisa dibilang dia mau renovasi juga jadi lebih gede karena disini ternyata rame banget so ya kita mau next little leaf ke fish selanjutnya boleh sup ikan ya sup ikan boleh sup ikan ini juga salah satu favorit karena katanya pakai tuak susu gitu tadi kaldu nya tuh juga kayak suatu bentong gitu kayak wah mantep sih ini ketambahnya emang disini tuh emang spesiality nya yang paling sering keluar tuh ya sup ikannya ini gitu hmm sup namanya sup kepala ikan padahal tuh dia sebenernya satu ikan utuh gitu harganya Rp95.000 iya ini ukurannya small juga ini gede sih dan ini kira-kira sisual pesannya selalu kebanyakan sih lu sirakus gini ya oke silahkan bu ini disini saya ambilin harganya Rp95.000 tadi ya isinya ada sayur-sayuran terus habis itu kayak ada ikannya itu sendiri ikan goreng gitu ya ikan goreng gitu dan isinya gurame ya ini sebenernya mirip sama di restoran kayak fish village gitu sih yang kayak base nya susu gitu kita ambilin ikannya wah ikannya lembut sih lembut ya oke mari kita coba mari kita coba cheers terus enak sih iya sebenernya merasa kayak dia creamy tapi gak tuh creamy gitu enggak terus ini kayak somehow cenderung kayak dia gak terlalu yang medok-medok banget tapi kayak enak calming gitu ya Liv iya betul hmm 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 sebut banget nih kan hmm 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 oke cocok sih sama kuahnya jadi kayak kalau mint itu bener oke hmm 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 oke oke sekarang di depan kita nih ada kodok goreng mentega small harganya berapa Liv harganya itu di 75 size small size small iya jujurin ya pertama kali makan kodok gue sebelumnya gak boleh makan kodok gitu ya kenapa karena katanya banyak cacingnya cuman kayaknya gak lah ya mitos gak sih gak tau cuman gue gue dari kecil suka makan kodok sih udah lama gak makan kodok karena emm karena i don't know kayak gak kayak gak kayak gak filling it terus siap aja gitu cheers gimana makan bumbunya enak loh hmm bumbu menteganya enak hmm oke kodoknya enak sih hmm oke kodoknya enak enak emm enak 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 iya, karena bumbunya enak lho bumbunya enak benteganya berasa gitu manisnya juga kalo kamu harus simpel jawab kayak dari 5 menu yang kita udah makan sebelum kita makan semuanya 1-3, top 3 kamu apa aja? aku paling suka sama bakmi bakmi 6 tahun udang kristal sama sopikan sama sopikan kamu? oke aku pribadi, aku paling suka sama ini udangnya, udang kristal 75 ribu, udangnya kayak fresh banget terus abis itu kedua, i have to go with di kodok sih sebenernya, walaupun aku gak gitu suka makan kodok tapi ini boleh lah, oke terus yang ketiga itu ada di bakmi gorengnya, bakmi gorengnya kalo dia lebih less oily, it's good kalo lu mager ini, lu bisa pesen kalo gua full, gerak dulu sih tadi lihat banyak yang pesen gitu deh, banyak grab dan cukup ke sini gitu untuk parkiran sih ada parkiran lu bisa langsung pakai di depan restorannya sih cuman gak gitu banyak atau lu mungkin bisa pakai di sekolah pelita seberangnya kalo kalian mau lihat kita review tempat makanan lain, kayak let us know comment down below jadi kita ntar next time kita bakal kayak review rekomendasi kalian kita bakal review sejujur mungkin apakah beneran enak atau cuman hype doang oke, kita mau tutup video ini kalo kalian suka video ini jangan lupa subscribe, like, comment save dan share kepada keluarga dan temen-temen kalian so we'll see you around see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax